Intro Nah, dulur kebetulan anak, warung VW, apa kabar Santia? Api-api Ae? Nah, aku, kalau menurut saya ini, saya ingin mengharapkan dulu. Capitol Hill. Iya, di DPR Amerika, saya masih ramai. Turis, seharusnya merayakan tahun baru. Apa yang ada di sini? Aku nyoyok, Cak. Adem-adem itu. Gaya aku. Oh iya, nanti di ball drop sampai LR. Aku nengkut kini, nengkut kini. Suasanan nengkut kini. Turu? Enggak, melakukan kendaraan keramaian tahun baru. Wah, ramai ya. Nah, terus, ngomong-ngomong tahun baru, emang enggak terlepas karusi di dunia, resolusi. Resolusi lah. Penang dua resolusi apa, Cak, tahun ngarep? Ya, aku pengen... Tahun tahun lalu solas. Uleh loterai, eh, oleh loterai. Iki lo dulul. Ya, pengen loih urep yang loih tertoto atau loih tentrem klasik ya. Kelisih ya? Kelisih ya. Awakmu apa, awakmu? Lek aku pengen lemuh. Bukan lemuh lho? Lek aku wang... Akeh wang wedok sih pengen koro kan malah pengen lemuh. Lu cak ben sehat, aku cak. Lu kan biasa wang Amerika resolusinya tahun rungusulasi ini ben loih sehat. Terus, pengen lingkungan, Cak. Nah, namanya telur, topik tahun baru ini, minyawet tahun baru ini ada menghadirkan. Gua cerita-cerita tentang... Gua cerita-cerita tentang... Bintang tamu, Kak. Seri resolusi... Uang Amerika. Uang Amerika. Uang Amerika. Dengan hidup, pengen hidup lebih ramah lingkungan. Sang ramah lingkungan. Pengen sehat. Pengen sehat. Luih hijau. Cepatnya nolak. Ijau, royo, royo. Bener. Meng. Apa? Tahun baru kok mau ngomongin ini orang-orang tangganan ini. Hiyo, kurang meriah iya, Cak. Bener. Tukuk trompetan. Tukuk trompetan. Ayo, tukuk trompetan. Lep, lep, lep. Gelerak kamu nih, lelamun ini. Kek kurang jos nih. Apa itu? Kembang kamu itu. Iya. Oya, kayak gini. Uyoyoyono bingung kan itu. Gak ketok, lep. Gak ketok, lep. Setengah mengungu. Iya, Cak. Tahun Rongewusulaski tahun mengungu. Tauan rondo. Enggak, yuk. Nah, ini lep. Lep, lep, Cak Supri. Gaya jarene, tahun Rongewusulaski pengen sehat. Hidup sehat terus? Walah! Pertama orang awus 10 lagi, aku semua senangannya nonton TV, kalau makan kropuk, makanya untuk lemuh aku, makanya aku mar sepedaan itu. Loh, Cak, saya tahu lah, tapi Cak ini ada sepeda, yang lu apa, mana Cak? Ini lagi sapi, ini kan persewaan sepeda, ini malah bisa menghasilkan listrik. Jadi nggak sehat tapi menghasilkan listrik? Iya. Numpah sepeda itu? Malah nggak bisa menghasilkan energi. Iya. Loh, itu menarik juga ya. Kau sehat, menghasilkan energi. Iya, penasaran. Sampai ngejutannya itu? Oh, nggak dulur, yuk. Betul lah. Di dalam kelas olahraga di sebuah tempat fitness di Washington DC ini, pengendara sepeda statis mengenjot sepeda mereka mengikuti komando pelatih. Julian Kuni, anggota tempat fitness selama empat tahun, menikmati kelas yang menurutnya makin menarik. Saya pikir itu lebih menarik, saya tidak akan mengatakan itu lebih sulit, lebih menarik. Saya menarik. Saya menarik. Saya lebih menarik dengan level ini, daripada ketika saya menggunakan resistan. Sepeda statis di sini baru dilengkapi dengan teknologi Green Revolution yang membuat tiap sepeda menjadi penghasil listrik. Teknologi ini mengizinkan pengendara menghasilkan listrik dari setiap gencotan pedal sepeda. Mike menambahkan peserta bisa juga melihat berapa banyak energi yang dihasilkan sepeda mereka masing-masing. Dalam satu jam, tidak banyak listrik yang dihasilkan masing-masing pengendara. Tapi hasilnya besar jika dikumpulkan. Setiap orang-orang mempunyai potensi untuk menghasilkan sekitar 100 Watt-hours semasa klas hutan-hutan mereka. Jadi, jika Anda mempunyai 25 orang di klas, sekarang Anda mempunyai potensi untuk membuat sekitar 2,5-3 kW elektrik. Dan itu cukup elektrik untuk menyebutkan semua light di ruang fitness besar atau untuk menyebutkan sistem air-conditioning yang dihasilkan untuk menghemat klub health. Teknologi ini tidak hanya membantu tempat fitness ini menghemat ongkos listrik, tapi juga membuat peserta fitness bersembangat. Michael Vranikov sudah mencoba dua kali. Saya sangat suka. Ini sangat menarik karena Anda tahu Anda berkontribusi ke lingkungan bahwa Anda sebenarnya memberikan kemampuan, memberikan kemampuan kemampuan. Pemasangan pertama Green Revolution adalah satu setengah tahun yang lalu. Sekarang alat ini dipasang sekitar 60 fasilitas di Amerika dan Kanada. Perusahaan ini berkata, ini adalah cara baik untuk mencoba teknologi ini di alat olahraga kardio lainnya, seperti alat bantu lari atau alat dayung. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Indonesia, kita harus mencoba untuk mencoba untuk mencoba kemampuan. Nah, kemampuan itu ada. Tapi ikut. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.